Inilah aksi pencurian yang dilakukan seorang ibu dan anak di toko selayar jaya di Jalan Lawata, Panggolaka, Kota Kendari. Dalam rekaman terlihat seorang wanita dengan santai mengambil dua bal rokok dari dalam kardus, lalu memasukkannya ke dalam pakaian. Pelaku memanfaatkan kelengahan penjaga toko yang saat itu sedang melayani pembeli lainnya. Kesibukan penjaga toko juga ditambah oleh anak pelaku yang berperan mengalihkan perhatian dan membuat pelaku leluasa beraksi. Setelah menjalankan aksinya, kedua pelaku meninggalkan lokasi menggunakan minibus yang sudah menunggu. Meski sudah memiliki barang bukti, pemilik toko masih ingat melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian. Ia masih menunggu niat baik pelaku untuk mengambil, mengembalikan barang yang dicuri. Awalnya dia simpan dulu di sini. Dia simpan dulu, terus dia akan transaksi yang dia belanja. Setelah dia bayar, dia kasih sibuk, saya punya WhatsApp satu orang. Terus tiba-tiba ada kasih masuk, ini di dasternya. Dia begini, terus dia jalan keluar dalam keadaan rokok di dalam dasternya. Nah terus ada ini mobil di depan yang tunggu dia. Kurang lebih kayak begitu kronologisnya.